Intro Informasi sering mengusik publik Kejadian dapat menggalang perhatian Kadang timbul beda persepsi dan interpretasi Tak jarang adu argumentasi Namun selalu ada ruang diskusi Berbagi wawasan dan pengetahuan DigiTalks pun hadir untuk saling memahami Simak setiap sembilan sampai juta DigiTalks pun hadir untuk saling memahami Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Kita bertemu di program UGTalks kali ini Di kesempatan pada sesi ini Kita akan bincang-bincang bagaimana melihat Sisi e-commerce ya E-commerce Indonesia Dapatkah e-commerce menggerakkan ekonomi Indonesia Itu yang diangkat di tema UGTalk kita pada kali ini Tentu program ini Kami ingatkan kembali dapat Anda saksikan Di channel 32 YF TV Digital Dan juga channel 54 YF TV Analog Atau di live streaming www.tv.gunadharma.ac.id Dan juga di www.ugtv.co.id Tentu semua pemirsa UGTV juga dapat mendownload UGTV Mobile di App Store dan juga Play Store Pemirsa UGTV Di masa pandemi yang katakanlah Masih lama ya kelihatannya Ini menjadi tantangan tersendir bagi kita Namun berbincang tentang bisnis digital Ini tentu menjadi sebuah tema yang sangat-sangat penting Karena kita sudah melihat bagaimana perjalanan Bisnis digital Indonesia yang tumbuh kembang di masa pandemi Nah kita akan coba membahas lebih lanjut Pada kali ini bersama dua narasumber kita Pertama di samping saya telah hadir Bapak Dr. Muhammad Yunanto SMM Salam sehat Pak Yunanto Salam sehat Pak Zedi Pak Dr. Muhammad Yunanto Beliau adalah kepala Laboratorium Manajemen Menengah UGTV Beliau juga Inchastus Mengamati bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia Di masa pandemi Sekarang ini aktivitas bagaimana Pak Yunanto? Iya Kalau aktivitas secara umum di kampus ya Kita masih hybrid ya Dengan online Dan juga beberapa kegiatan Misalnya melakukan proses pimpinan ya Secara khusus Masih online Online tetapi secara khusus Jadi Apa namanya Intensitasnya aja yang lebih Betul sekali Dipertajam Ini pengaturannya harus penyesuaian terus ya Pak? Iya betul gitu Mengingat perkembangan Langkah-langkah pemerintah ya Iya Termasuk juga Masa-masa PPKM gitu ya Kita juga menanti terus Semoga semakin baik ke depan Baik terima kasih Pak Yunanto Permisah kita juga Kedatangan di aplikasi Zoom Seorang nasumber Yang luar biasa Bagi kita semua yaitu Ibu Profesor Dr. Isinyur Apresia Susi Suhendra Beliau adalah Direktur Program Magister Sosial Humaniora Terskuna Dharma Beliau juga Senang mengamati Ekonomi ya Pertumbuhan ekonomi Bincang-bincang tentang Ekonomi Indonesia Saya coba sapa dulu Salam sehat Profesor Oke Kita nanti akan Terima kasih Pak Susi Kita nanti akan Bincang-bincang lebih lanjut Namun sebelumnya kita coba Lihat dulu ya Tayangan berikut ya Ini kaitannya dengan Ekonomi Indonesia Pernahkah Anda Berbelanja online Tentunya hal ini Sudah merupakan Hal yang tidak asing Bagi kita semua Terlebih lagi Di era serba internet Sekarang ini Kegiatan perdagangan Tidak lagi berpusat Di lokasi fisik Seperti pasar Supermarket Sualayan Atau mall Di era digital ini Semakin banyak orang Yang berbelanja lewat internet Atau secara online Baik itu di komputer Atau smartphone Toko online Untuk berbelanja tersebut Dinamakan e-commerce Terdapat 7 kategori e-commerce Yaitu Business to business Atau B2B Business to consumer Atau B2C Consumer to consumer Atau C2C Consumer to business Atau C2B Business to government Atau B2G Consumer to government Atau C2G Online to offline Atau O2O Business to business Atau B2B Adalah transaksi Adalah transaksi Dimana produk Satu perusahaan Akan khusus dijual Ke pelanggan Yang juga berbentuk Perusahaan Business to consumer Atau B2C Dimana produk Atau jasa yang dijual Dari perusahaan Ke konsumen Perorangan B2C Layaknya toko retail Berfungsi 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 sebagai perantara Dimana penjual dapat langsung Menjual barang ke pembeli Consumer to business Atau C2B Adalah transaksi penjualan Dari konsumen ke perusahaan Salah satu contoh Transaksi C2B Adalah content creator Yang menawarkan karya Ilustrasinya Kepada perusahaan tertentu Business to government Atau B2G Adalah jenis e-commerce Yang menjual produk Atau jasa Kepada lembaga pemerintah Umumnya Tiap penjual Akan menawarkan Berbagai jenis produk Yang dibutuhkan Untuk operasionalisasi Dan proyek pemerintah Consumer to government Atau C2G Merupakan proses Transaksi elektronik Yang dilakukan oleh individu Kepada lembaga pemerintah Seperti contohnya Pembayaran pajak Atau iuran BPJS Jenis bisnis e-commerce B2G Atau C2G Mempunyai tujuan yang sama Yaitu meningkatkan efisiensi Dan kemudahan-pemudaan Layanan pemerintahan Dengan dukungan Teknologi dan informasi Online to Offline Atau O2O Adalah jenis baru Dimana produsen Menggunakan dua saluran Baik itu online Maupun offline Pihak produsen Akan menegukkan promosi Melalui jaringan online Yang akan mendorong konsumen Untuk berbelanja Di toko offline Selain itu Jenis O2O Juga berhubungan Dengan aktivitas pemesanan Secara online Dan melakukan pengambilan barang Di toko offline Selain potensi pasar yang besar Bisnis e-commerce Juga memiliki Keutungan lain Yaitu Tidak ada batasan geografis Saat berjualan Melalui toko fisik Maka bisa dipastikan Akan terbatas Pada wilayah tertentu saja Namun hal itu Tidak berlaku Saat berjualan Secara online Melalui e-commerce Karena kemudahan Menjangkau siapapun Di seluruh Indonesia Tanpa batasan geografis Biaya lebih terjangkau Salah satu keuntungan Yang menonjol Dari perjualan Melalui e-commerce Adalah biaya operasional Yang relatif Lebih murah Hal ini dapat terjadi Karena bisnis dengan model ini Tidak memerlukan Toko fisik Dengan kata lain Tidak diperlukan biaya Untuk membangun Atau menyewa toko Memudahkan pencarian pelanggan Pelanggan hanya perlu Mencari nama produk Di kotak pencarian Dan langsung muncul Hasil mengenai barang Yang dicari Hal ini berbeda Dengan toko fisik Dimana konsumen Harus berkeliling toko dulu Untuk mencari produk Yang diinginkan Sudah siap Untuk memulai usaha Di e-commerce Berikut langkah Yang bisa diikuti Memilih produk Yang akan dijual Pikirkan dimana Dan bagaimana Cara mendapatkan Produk tersebut Apakah akan membuat Sendiri Mengambil dari Pemasok Atau menjual Sebagai reseller Kemudian Uji apakah produk Tersebut layak Dijual Anda perlu melakukan Pengujian kelayakan ini Meski hanya Skala kecil Misalnya Tanya kepada kerabat Atau lakukan survei Dengan memberi Contoh produk Riset Persiapan Dan merancang bisnis Setelah mendapatkan produk Menilai potensi jualnya Dan menemukan Pemasok produk tersebut Anda siap Untuk membuat Rancangan bisnis Rancangan bisnis Akan menjadi peta Yang membantu Jalannya operasional bisnis Tentukan metode Pembayaran Pilih metode bayar Yang memudahkan Anda Dan konsumen Melakukan transaksi Fasilitas pembayaran Biasanya telah tersedia Jika Anda berjualan Melalui e-commerce Namun jika Anda berjualan Melalui media sosial Opsi transfer bar Atau menggunakan kris Dapat menjadi pilihan Pilih e-commerce Untuk berjualan Berbagai e-commerce Terkemuka di Indonesia Dapat Anda pilih Untuk lebih memaksimalkan Potensi pasar Anda juga bisa Membuka toko Di semua e-commerce Sesuai dengan preferensi Anda Tunggu apa lagi? Yuk Mulai berusaha di e-commerce Pemirsa GTV Ada tujuh Kategori e-commerce Di Indonesia Ini sama-sama Tumbuh dan berkembang Kita sudah sama-sama Melihat Bagaimana Semua Platform Online itu Berinteraksi Dengan berbagai Segmen ya Yang sesuai dengan Kateristik dari e-commerce itu sendiri Nah kita akan coba Membahas lebih lanjut Bagaimana melihat e-commerce Dan dampaknya pada Sosial Ekonomi Dengan pemaparan Dari Profesor Dr. Eropasia Susi Suhendra Saya persilakan Terima kasih Terima kasih Tadi kita sudah lihat Secara singkat Mengenai Apa saja Bentuk-bentuk E-commerce Dan kita akan Coba Lebih bahas Lebih detail Mengenai Bagaimana E-commerce itu Menggerakkan Suatu perekonomian Terutama Perekonomian Di Indonesia Jadi kalau kita lihat Memang masa pandemi Seperti ini adalah Kondisi yang Yang berat Bagi semua orang Bagi semua sektor industri Bagi pemerintah Namun Kita harus Terus Berusaha Untuk bisa Tetap Akses ya Dalam masa-masa Yang sulit ini Nah Salah satunya Adalah dengan E-commerce Jadi kalau kita lihat ya Sejauh mana Pembicaraan kita hari ini Dapat Bisa menggerakkan Ekonomi Indonesia Next slide Nah Agenda yang kita akan Bahas pada hari ini Ada empat poin Yang penting Yaitu mengenai Bagaimana E-commerce itu sendiri Kemudian Yang kedua adalah Dampak dari E-commerce Pada sosial ekonomi Jadi nanti kita Perhatikan Apa saja sih Dampaknya Kalau E-commerce itu Ada pada suatu Komunitas Atau pada suatu Masyarakat Kemudian yang ketiga Adalah kunci sukses Dan tantangan Yang kita hadapi Jadi dari setiap Dari setiap Usaha kita Tentu pasti kita ingin Suatu kesuksesan Dan pasti kita juga Menghadapi tantangan Dan disitu kita akan Lebih detailkan Kemudian yang keempat Adalah bagaimana Kita membuat Indonesia Menjadi digital Ya digitalisasi Dari Indonesia Yang kita lihat Bahwa memang kita Masih Cukup tertinggal Dibandingkan Beberapa Beberapa Negara Tetangga kita Kemudian Kita tadi Sudah melihat Dari Viti Mengenai Bentuk Ada tujuh bentuk Tapi itu semua Kita bisa lihat Medianya Media yang paling Banyak digunakan Ada media Ada empat media Yaitu yang pertama Adalah website Kemudian marketplace Kemudian pesan Instan Dan media sosial Itu yang Cukup banyak digunakan Kalau kita lihat Dari jumlah Penduduk Indonesia Itu ada 274,9 juta Menurut data Tahun 2020 Ya Dan HP yang terkoneksi Itu 125,6 persen Berarti Sekitar 345,3 juta Sedangkan Pengguna internet Itu ada 202,6 juta Dan Pengguna Media sosial Aktif Itu ada 170 juta Berarti kita melihat Bahwa Begitu besar Dampaknya Pak Teddy Dan pemirsa Semuanya Kita melihat Dampak yang cukup besar Yang bisa Kita Harapkan Dari E-commerce Yang berkembang Di Indonesia Karena kalau kita Lihat Dari jumlah Pengguna Medsos Kalau kita lihat Di sini Media penjualan E-commerce Adalah Medsos Salah satunya Dan pengguna Medsos itu 61,8 persen Dari populasi Jadi ada 170 juta Orang Yang menggunakan Media sosial Itu yang bisa Kita gambarkan Secara umum dulu Mengenai Bagaimana E-commerce Dan Medianya Kemudian Prospek Kedepannya Itu kira-kira Pak Teddy Meminta tanggapan Pak Dr. Mohd Yunanto Ini kaitannya Tadi penjelasan awal Dari Prof. Susi Sudah memberikan Apa ya Detail ya Bahwa memang Ada empat Katakanlah Media Yang memang menjadi Platform ya Digunakan oleh Masyarakat Indonesia Dan semuanya itu Sangat apa ya Sangat cepat lah Sangat cepat Interaksi Interaksi antara Masyarakat Umum Dengan Bagaimana caranya Mereka Menjual Menjual produk Mempromosikan Dan seterusnya Ini Seperti apa Pak Yunanto Tanggapan Ya Baik Pak Teddy Ya Sebagaimana Layanan digital Yang menyambur Saat ini Memiliki Banyak keunggulan Dan Juga menjadikan Sesuatu yang Rumit Menjadi Simpel Dan Tentunya cepat ya Prosesnya Dan Ini juga berlaku Pada dunia bisnis Nah Kehadiran layanan digital Ini menjadi Suatu kegiatan Yang Transaksinya Bisa berupa Promosi Penjualan Pembelian Dan juga Pemasaran produk Ataupun jasa Yang Dilakukan Setelah elektronik Yang Selebihnya Kita mengenal Dengan E-commerce ini Nah Platform Belanja Online Sebagaimana Juga E-commerce Yang menjadi Andalan Di masa Pandemi COVID-19 Ini Nah Kalau Menurut Catatan Ya Saya Ya Cukup Berdapat Mendongkrak Penjualan Ya Bank Indonesia Memberikan Satu catatan Transaksi E-commerce Dikala pandemi Ini mengalami Satu kenaikan Yang signifikan Ya Hingga kuartal Satu Tahun 2021 Transaksi E-commerce Ini sudah Mencapai 540 juta Transaksi Dengan Nominal Mencapai 88 triliun Nah ini Tentunya Suatu angka Yang fantastis Di Masa pandemi Kini Kita Diadapkan Pada Situasi Untuk Beradaptasi Dan Melakukan Inovasi Baik Ini Sangat Menarik Ya Ini pasti Nanti kita Akan Merambah Kepada Strategi Tantangan Gitu Ya Dan juga Kunci Suksesnya Seperti Apa Nah Kita Akan Coba Break Terlebih Dahulu Pemisah Dengan Melihat Jeddah Berikut Ini Nanti Kita Lanjutkan Kaitannya Bagaimana Tantangan Strategi Dan juga Kunci Sukses Tumbuh Kembangnya E-commerce Di Indonesia Baik Pemisah UGTV Kita Kembali Lagi Kepada Program UG Talk Tadi Kita Sudah Sama-sama Melihat Di Gambaran Awal Pengenalan E-commerce Dan juga Bagaimana Media-media Yang Memayungi 7 Kategori E-commerce Indonesia Yang Tadi Pak Yunanto Sudah Membahas Sedikit Data Pertumbuhan E-commerce Indonesia Kita Akan Lanjut Melihat Bagaimana Kunci Sukses Dan Tantangan Bahkan Ini Otomatis Ada Strategi-strategi Khusus Juga Dalam Persaingan Bisnis Digital Khusus Di Indonesia Dengan Banyaknya Kateristik Baik Usaha Kecil Menengah Gitu Ya Dan Juga Usaha Mikro Bahkan Sekaligus Sudah Banyak Terjun Bebas Di Bisnis Daring Indonesia Kita Akan Coba Menyapa Prof. Susi Untuk Bisa Melanjutkan Bagaimana Pembahasan Ini Silahkan Prof. Susi Ya Terima Kasih Jadi Kita Akan Lanjutkan Mengenai Bentuk Dari Online Commerce Atau Kalau Kita Katakan Sebagai Market Size Tadi Sedikit Sudah Diungkapkan Oleh Dr. Yunanto Mengenai Transaksi Sudah Mencapai 88 Triliun Jadi Kalau Kita Lihat Dari Transaksinya Cukup Mengembirakan Bahwa Pertumbuhan Itu Cukup Tinggi Ya Nah Kalau Kita Perhatikan Dari Online Commerce Dari Market Size Jadi Dari Jumlah Pasarnya Jadi Kebesarnya Pasar Dari Online Perdagangan Online Ini Kita Bisa Kategorikan Menjadi Dua Hal Yaitu Yang Pertama Dari Social Commerce Ya Saya Disini Menggunakan US Untuk Satuannya Dan Kemudian Dari E-T-Link Jadi E-T-Link Kalau Social Commerce Itu Berarti Memang Kita Menggunakan Dari Sosial Media Platform Contohnya Kita Lihat Banyak Sosial Media Yang Memang Fantastis Juga Orang Indonesia Kalau Kita Lihat Seperti Misalnya Sosial Media Dari Facebook User Itu Ada 122 Juta Orang Facebook User Penggunanya Dan Itu Empat Terbesar Di Dunia Itu Salah Contoh Contoh Dari Media Sosial Yang Cukup Banyak Digunakan Di Indonesia Dan Kita Bisa Lihat Salah Satu Media Sosial Itu Juga Menjadi Platform Bagi Sosial Commerce Kemudian Ada E-T-Link E-T-Link Ini Boleh Dikatakan Kita Menggunakan Online Marketplace Seperti Kita Punya Banyak Online Marketplace Yang Merajai Boleh Dikatakan E-commerce Di Indonesia Seperti Ada Tokopedia Ada Bukalapak Ada Blibli Dan Sebagainya Itu Salah Contoh Juga Yang Kita Sebut Dengan E-T-Link Kemudian Selain Itu Ada Juga Yang Excluded Seperti Online Services Online B2B Sales Itu Seperti Gojek Traveloka Dan Sebagainya Itu Kalau Kita Lihat Dari Perbandingan Antara Market Size Jadi Antara Beberapa Bentuk Dari Platform Yang Ada Memang Kalau Kita Perhatikan E-T-Link Dengan Lainnya Itu Lebih Tinggi Tapi Kalau Kita Perhatikan Memang Penggunanya Pengguna yang Cukup besar Itu Tentu Akan Bisa Menciptakan Juga Pertumbuhan Pasar Yang Cukup Baik Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Jumlah Pembelinya Boleh Dibilang Cukup Terdistribusi Antara E-T-Link User Kemudian Social Commerce Jadi Katakan Saja Di situ Menggunakan Social Commerce Itu Menggunakan Platform Media Sosial Dan Ada Juga Yang Menggunakan Keduanya Jadi Kita Lihat Distribusinya Cukup Terdistribusi Dengan Merata Kemudian Kalau Kita Perhatikan Jumlah Orang Yang Membeli Jumlah Orang Yang Membeli Dan Berdasarkan Total Perdagangan Online Ini Data Yang Saya Miliki Adalah Data Prediksi Tahun 2022 Jadi Kalau Kita Perhatikan Saya Kemarin Mendapatkan Data Bahwa Pertumbuhan Jumlah Barang Nilai Barang Konsumsi Di Pasar E-commerce Tahun 2020 Itu Adalah Di 30,31 Milyar US Jadi Sekitar Berapa Sekitar Katakan Aja Sekitar Tadi Pak Yunanto Juga Mengatakan Sekitar 88 Triliun Dan Pertumbuhannya Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Lebih Dari 49 Lebih Dari 49 Persen Sedangkan Kalau kita Lihat Yang paling Tinggi Adalah Pembelian Rata-rata Barang Konsumsi Itu Bisa Sampai 219 Dolar Per 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 Pengguna Jadi Setiap Pengguna Membelanjakan Uang 219 Dolar Dengan Nilai Transaksi Sebesar 35,72 M Kemudian Berapa Orang Yang berbelanja Barang Konsumsi Di Internet Itu Sekitar 138,1 Juta Jadi Memang Peluang Pasarnya Sangat Sangat Besar Dan Kemudian Kalau kita Perhatikan Lagi Dari E-telling E-telling Sendiri Next Slide Tadi Saya sudah Ungkapkan Sedikit Bahwa Indonesia Ini Punya 122 Juta Facebook User Jadi Dia Empat Terbesar Dunia Kemudian Instagram Pada Instagram IG Itu Ternyata Indonesia Terbesar Pada Story Producer Jadi Kalau kita Lihat Memang Orang-orang Indonesia Gemar Melakukan Medsos Kemudian Jakarta Di Jakarta Sendiri Itu Adalah The Most Active Twitter In The World Jadi Memang Dia Merupakan Kota Yang Paling Aktif Dalam Twitter Di Dunia Jadi Kalau kita Perhatikan Memang Itu Merupakan Suatu Pasar Yang Sangat Punya Potensial Untuk Pengembangan E-commerce Kalau kita Lihat Juga Dari Pertumbuhan Jakarta Memang Saat Ini Memang Menduduki Tempat Paling Tinggi Namun Dia Akan Mulai Beralih Juga Kota-kota Yang Lain Jadi Kalau kita Lihat Prediksinya Di Tahun 2022 Lebih Merata Untuk Semua Kota-kota Besar Di Indonesia Kalau Kita Lihat Dari Peningkatan Tertinggi Dari Peningkatan E-commerce Itu Yang paling tinggi Peningkatannya Itu adalah Di Makanan Dan Personal Care Itu Sekitar 61,3% Dengan Nilai Total Transaksi 4,6 Miliar US Saya Menggunakan US Kemudian Mainan Dan Hobi Itu Sekitar 4,4 Miliar Jadi Mungkin Masa Pandemi Ini Cukup Besar Orang Yang Harus Mengatur Pembagian Waktunya Dan Mereka Daripada Harus Kumpul-kumpul Mungkin Mereka Juga Melakukan Pembelian Dari Berbagai Bentuk Mainan Atau Hobi Yang Memang Bisa Dibeli Melalui E-Commerce Kemudian Berikutnya Yang Tiga Besar Adalah Fashion And Beauty Itu Pertumbuhannya Peningkatannya 50,7% Dengan Jumlah Transaksi Sekitar 9,8 Miliar US Untuk Tahun 2020 Jadi Kita Bisa Lihat Memang Pertumbuhannya Sangat Baik Dan Itu Merupakan Prospek Yang Memang Bisa Kita Kembangkan Bagi Khusususnya E-Commerce Di Indonesia Begitu Kira-kira Pak Teddy Ya Pembahasan Yang Sangat Realistis Kalau kita Lihat Memang Consumer Goods Itu Salah Satu Tinggi Sekali Masyarakat Berbelanja Memenuhi Kebutuhan Apalagi Di masa Pandemi Ini Tadi Angka Sudah Disebutkan Sampai Dengan Lebih Dari 88 Triliun Ini Angka Yang Luar Biasa Pasas Ini Mungkin Pak Yunanto Bisa Memberikan Tanggapan Pak Yun Ini Seperti Apa Katakanlah Strategi Ataupun Tantangan Yang Kedepan Pak Yunanto Ya Baik Pak Teddy Juga Prof Susi Yang Ada Di Sana Konsumsi Masyarakat Merupakan Salah Satu Pendorong Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tentunya Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia Juga Memberikan Kontribusi Yang Signifikan Kalau Tadi Disampaikan Prof. Sisi Bahwa Ada Pertumbuhan 50 juta Pengguna Internet Baru Saya Kira Ini Juga Tercatat Dalam Lima Tahun Terakhir Ini Alasannya Apa Kenapa Tentunya Karena Indonesia Termasuk Negara Dengan Pengguna Media Sosial Yang Tertinggi Di Dunia Seperti Tadi Sudah Dihungkapkan Oleh Prof. Sisi Nah Di Antara Alasan E-commerce Yang Mengalami Peningkatan Yang Begitu Cepat Di Indonesia Salah Satunya Adalah Adanya Peningkatan Yang Cepat Dari Pengguna Smartphone Smartphone Jauh Lebih Terjangkau Dibandingkan Komputer Dan Laptop Yang Membuatnya Makin Mudah Diakses Oleh Sebagian Besar Orang Indonesia Ada Sekitar 70% Pengguna Internet Di Indonesia Adalah Pengguna Smartphone Nah Tentunya Ini Juga Hampir 75% Pembeli Online Di Pertumbuhan Perdagangan Informal Juga Dapat Dikaitkan Dengan Kaum Millenial Atau Para Muda Mudi Saat Ini Yang Sudah Melek Akan Digital Yang Secara Statistik Bahwa Anak Muda Indonesia Adalah Pengguna Media Sosial Yang Rajin Negara Kita Ini Memiliki Jumlah Pengguna Facebook Yang Terbesar Keempat Di Dunia Dengan 122 Juta Yang Tadi Sudah Disampaikan Profesi Yang Memiliki Salah Satu Populasi Terbesar Pengguna Yang Tadi Instagram Sektor E-commerce Indonesia Memang Sedang Berkembang Dengan Jumlah Penjualan Online Di Indonesia Meningkat Dua Kali Lipat Setiap Tahun Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir 2018 Sampai 2021 Saat Ini Yang Mencapai Total 4,5 Juta Penjual Aktif Atau Boleh Dikatakan 99% Diantaranya Adalah Usaha Mikro Yang Setengah Merupakan Bisnis Online Saja Yang Tanpa Toko Secara Fisik Mungkin Demikian Pak Tadi Kalau Kita Lihat Trend Perkembangan Dalam Dari Sisi Para Pengguna Internet Khususnya Media Sosial Dan Juga Para Pelaku E-commerce Yang Tadi Boleh Dikatakan Didominanis Dari Social Commerce Terima kasih Pak Yananto Ini Tanggapan Yang cukup Menarik Menyebutkan Beberapa Angka Dan Data Kaitan Yang Relatif Dan Korelasi Kelihatan Sekali Nah Ini Prof. Sisi Kalau Kita Melihat Sisi Katakanlah Tantangan Dan Katakanlah Kunci Sukses Kaitannya Dengan Kedepan Tumpu Kembangnya E-commerce Indonesia Seperti Apa Prof. Sisi Ya Baik Kita Melihatnya Kita hubungkan Dulu Dengan Karena E-commerce Ini Juga Akan Kita Gunakan Adalah Bagaimana Sektor Perbankan Mendukung Terhadap Suatu Transaksi Dari Online Ini Jadi Kalau kita Perhatikan Memang Indonesia Sendiri Memang Mengalami Pertumbuhan Dari Populasi Dari Masyarakatnya Yang Terkoneksi Dengan Bank Terkoneksi Dengan Perbankan Jadi Kalau kita Perhatikan Memang Pertumbuhan Yang cukup Tinggi Yang Bisa Dihasilkan Dari Kondisi Masyarakat Indonesia Yang Yang Koneksi Dengan Banknya Bisa Kita Bedakan Menjadi Cukup Tiga Bentuk Ada Yang Memang Secara Aktif Dia Memang Digitali Jadi Digitali Dia Memang Aktif Secara Digital Kemudian Bisa Dikatakan Dia Bisa Moderate Secara Digital Atau Dia Memang Belum Digital Jadi Kita Perhatikan Dari Koneksi Banking Nah Bisa Mohon Slide Ditampilkan Slide Slide Ya Jadi Kalau kita Perhatikan Memang Di Next Slide Ya Nah Disini Kita Akan Lihat Bahwa Dibandingkan Dengan Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-negara Yang Emerging Emerging Jadi Betul-betul Emerging Di Asia Memang Itu Ada Warna Ada Biru Ada Ada Abu-abu Muda Dan Abu-abu Tua Itu Membedakan Ketiga Yang Tadi Saya Jelaskan Jadi Kita Bedakan Menjadi Ada Yang Dikatakan Secara Aktif Dia Digital Secara Aktif Kemudian Ada Yang Moderate Jadi Moderate Boleh Dikatakan Sedigitalnya Dan Apa Yang Didefinisikan Sebagai Aktif Digital Itu Memang Mereka Menggunakan Perbankan Digital Secara Secara Kontinu Kemudian Juga Mereka Melakukan Pembelian Secara Online Juga Dalam Waktu 6 Bulan Itu Kalau Kita Bandingkan Indonesia Cukup Tinggi Jadi Nilainya Pertumbuhannya Cukup Baik Itu Padahal Tahun 2017 Saya Rasa Ini Sekarang Sudah Lebih Meningkat Lagi Nah Kalau Kita Perhatikan Juga Memang Ada Pertumbuhan Dari Yang Melakukan Fully Digital Jadi Memang Digitally Active Dengan Moderate Digital Makin Lebih Sedikit Lagi Kemudian Yang Non Digital Makin Lebih Sedikit Lagi Jadi Kalau Kita Perhatikan Memang Digital Ini Penting Dalam Bagaimana Kita Menggunakan Secara Aktif Berbagai Macam Bentuk Digital Yang Didukung Oleh Perbankan Tentunya Sekarang Kita Sudah Lihat Juga Rasanya Kita Tidak Perlu Harus Datang Ke Bank Untuk Bisa Melakukan Transaksi Transaksi Perbankan Cukup Dari Dengan Smartphone Kita Kita Bisa Melakukan Berbagai Macam Transaksi Tanpa Perlu Datang Ke Suatu Tempat Kalau Kita Perhatikan Memang Di masa Pandemi Itu Menjadi Suatu Keuntungan Juga Nah Bicara 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 Dampak Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Dampak Sosial Ekonomi Saya Bedakan Menjadi Empat Dampak Yang Pertama Adalah Yaitu Financial Benefit Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Apa Saja Yang Bisa Kita Dapatkan Sebagai Benefit Atau Keuntungan Manfaat Dari Secara Finansial Next Nah Kalau Kita Lihat Disitu Memang Boleh Dikatakan Online Sales Growth Itu Tumbuh Dari 24 Menjadi 34 Provinsi Dan Tentunya Revenue Nya Juga Akan Meningkat Kemudian GDP Nya Juga Akan Meningkat Sesuai Dengan Pertumbuhannya Nah Kemudian Peningkatan Benefit Yang Bisa Kita Rasakan Secara Finansial Itu Bisa Kita Bisa Didapatkan Dengan Peningkatan Dari E-commerce Sendiri Dan Prospek Dari Ekspor Yang Memang Memungkinkan Jika Itu Dilakukan Secara E-commerce Ya Secara Perdagangan Digital Kemudian Manfaat Yang Kedua Atau Kita Bisa Katakan Dampak Yang Kedua Adalah Yang Kita Sebut Dengan Job Creation Bisa Next Slide Nah Job Creation Ini Memang Kalau Kita Lihat Bisa Memberikan Dampak Pada Jumlah Tenaga Kerja Yang Bisa Kita Karyakan Atau Kita Bisa Mengurangi Tenaga Kerja Pengangguran Yang Ada Di Indonesia Jadi Kalau Kita Perhatikan Memang Itu Job creation Seperti Seperti Apa Misalnya Jadi Kita Kategorikan Menjadi Beberapa Bagian Yang Pertama Adalah Pemilik Dan Karyawan Dari Dari Perusahaan Jadi Katakan Micro Small Medium Enterprise Kita Bicara Mengenai Micro Small Medium Enterprise Karena Memang Kebanyakan Mereka Ada Di Bagian Itu Jadi Bukan Perusahaan Yang Besar Tapi Mikro Sampai Dengan Medium Baik Prof Susi Mereka Jual Kita Akan Masuk Jeda Program Nanti Kita Coba Lanjutkan Ini Sangat Menarik Sekali Ini Mengulas Dampak Dampak Dari Perkembangan Yang Sudah Dibahas Tadi Tentang Pertumbuhan di Kamas Indonesia Yang Disupport Juga Tentunya Dengan Perbankan Secara Digital Transaksi Keuangan Nanti Kita Akan Lebih Detail Untuk Melihat Dan Meminta Tanggapan Bapak Dokter Muhammad Minato Misal UTV Kita Akan Jeda Terlebih Dahulu Nanti Dan Kita Akan Lanjutkan Kembali Pembicangan Kita Baik Pemirsa GTV Kita Masih Kembali Di Program UG Talk Bersama Saya Teddy Oswari Dan Juga Dua Narasumber Kita Profesor Dokter Insinyur Eprasya Susi Susa Indra Dan Bapak Dokter Muhammad Winanto Ini Pak Yunanto Tadi Sudah Disampaikan Bagaimana Dampak Dari Pertumbuhan E-commerce Sosial Masyarakat Ini Pak Yunanto Melihat lebih jauh Seperti apa Pak Yunanto Ya Barangkari Begini Pak Tadi Kalau Kita Melihat Satu Ilustrasi Dalam Satu Circular Flow Diagram Atau Perputaran Roda Perekonomian Ini Ada Arus Barang Dan Arus Uang Yang Tadi Dikemukakan Tentunya Ini Sudah Menunjukkan Satu Pergerakan Di Pasar Barang Di Pasar Uang Pasar Uang Tentunya Dalam Hal Ini Menyangkut Mengenai Sistem Pembayaran Keduanya Terkait Dimana Pergerakan Pasar Barang Dan Pasar Uang Ini Juga Secara Agregat Juga Akan Menarik Menarik Atau Mendorong Pasar Tenaga Kerja Sehingga Kalau Seperti Tadi Disampaikan Prof Susi Suwantara Di Sana Bahwa Dampak E-commerce Ini Bagi Perekonomian Indonesia Tentunya Yang Disorati Tentang Bagaimana Job Creation Untuk Penciptaan Lapangan Kerja Tenaga Kerja Di Sektor E-commerce Ini Akan Memberikan Dampak Pertumbuhan Yang Secara Pesat Industri E-commerce Yang Berdampak Positif Bagi Lapangan Kerja Di Indonesia Ini Dengan Satu Estimasi 4 Juta Pekerja Terhubung Dengan Sko Sistem Yang Ada Disini Pada Tahun 2022 Kedepan Nanti Pertumbuhan Pasar E-commerce Indonesia Dapat Merangkul Sekitar 26 Juta Pekerja Atau 20% Angkatan Kerja Di Indonesia Lampangan 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 Kerja Baru Ini Akan Meliputi Yang Muncul Untuk Mendukung Berbagai Kegiatan E-commerce Seperti Posisi Pemrograman Ataupun Logistik Di Perusahaan E-telling Dan Pekerjaan Yang Sudah Ada Namun Diperbarui Oleh Perkembangan E-commerce Nah Seperti Pengelolaan UMKM Atau Small Medium Enterprise Yang Tadi Disampaikan Yang Berpindah Dari Bisnis Offline Ke Online Nah Kiranya Ini Menjadi Satu Gambaran Tadi Mungkin Rop Susi Akan Melanjutkan Paparan Dari Tayangan Yang Tadi Sudah Disampaikan Disana Dan Kemikian Pak Terima kasih Pak Yananto Ini Memang Kalau kita Sama-sama Melihat Dimana Katakanlah Dampak Positif Dan Dampak Besar Terhadap Pertumbuhan Dekam Tadi Tentu Ini Membuat Tadi Profusi Di awal Menyampaikan Ini Membuat Sebuah Apa Ya Katakanlah Hal Yang Cukup Besar Sekali Kaitannya Dengan Bagaimana Mendigitalisasikan Indonesia Atau Indonesia Digital Ini Memang Sangat Terlihat Belum Lagi Kalau Melihat Dari Sisi Katakanlah Industri Distribusi Mendistribusian Ini Sangat Besar Seperti Apa Profusi Kalau Kita Melihat Kedepannya Saya Sedikit Mengulas Mengenai Manfaat Masih Manfaat Kita Melihat Kedepannya Yang pertama Tadi Sudah Diungkapkan Mengenai Finansia Benefit Kemudian Job Creation Dimana Dia Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Yang Bisa Diserap Oleh Pasar Kemudian Yang Ketiga Adalah Benefit Yang Didapatkan Dari Bayer Dari Pembelinya Kalau Tadi Kita Lihat Bahwa Bayer Itu Atau Pembeli Itu Bisa Mendapatkan Banyak Keuntungan Waktu Yang Pasti Karena Tidak Perlu Pergi Tidak Perlu Bertemu Tidak Perlu Kita Dalam Masa Pandemi Ini Tentunya Akan Menjadi Lebih Nyaman Juga Tingkat Penularannya Juga Akan Menjadi Lebih Rendah Kemudian Karena Bentuknya Digital Atau Bentuknya Elektronik Maka Lebih Mudah Mendapatkan Produk Yang Kita Ingini Kemudian Kita Lebih Mudah Juga Membandingkan Produk Karena Memang Tinggal Kita Lihat Saja Dari Tayangan Atau Dari Tampilan Kemudian Kita Mau Membeli Kapanpun Membeli Tengah Malam Gak Perlu Menunggu Toko Buka Jadi Kita Membeli Kapanpun Kemudian Harganya Juga Lebih Murah Karena Memang Tadi Kita Lihat Bahwa Para Penjual Tidak Perlu Mempunyai Tempat Dagangan Dan Sebagainya Sehingga Cost Yang Mereka Keluarkan Juga Menjadi Lebih Sedikit Kemudian Juga Lebih Banyak Kembang Dari Waktu Kewaktu Kemudian Yang Keempat Adalah Sosial Equality Jadi Manfaat Yang Keempat Bahwa Disini Kita Melihat Bahwa Terjadinya Sosial Equality Yang Yang Sama Jadi Saya Melihat Dari Gender Jadi Dari Gender Itu Ternyata Pengusaha Perempuan Itu Tumbuh Dengan Cukup Signifikan Pada Pada Perdagangan Online Ini Pada E-commerce Ini Sehingga Memang Ada Boleh Dikatakan Dari Gender Juga Kalau Kita Lihat Bahwa Keterlibatan Pada Perbankan Menjadi Sangat Meningkat Jadi Katakan Ada 300.000 Penjual Yang Sekarang Terlibat Atau Mempunyai Akun Perbankan Jadi Itu Kira-kira Bisa Kita Lihat Dari Manfaatnya Begitu Pak Reddy Terima kasih Ini Memang Tentu Sangat Nyata Dan Masyarakat Sangat Menanti Terobosan Terobosan Baru Dari Platform Digital Ya Kaitannya Dengan Bisa Jadi Dengan Katakan Diversifikasi Seperti Apa Program Program Yang Sudah Terlihat Permunculan Di Berbagai Media Kaitannya Dengan Momen Katakanlah Di Bulan Bulan Tertentu Begitu Ya Di Event Tertentu Ini Semakin Muncul Biasanya Dan Juga Melihat Bagaimana Inovasi Inovasi Lain Yang Dilakukan Nah Ini Sedikit Pak Inanto Bisa Memberikan Tanggapan Pak Ya Baik Kalau Dilihat Peningkatan Popularitas Belanja Online Ini Yang Terkait Dengan Biaya Yang Relatif Lebih Murah Dibandingkan Dengan Belanja Produk Serupa Secara Offline Produsen Maupun Distributor Ya Trend Berbelanja Konsumen Yang Akan Mengalami Berbagai Perubahan Ini Sejauh Ini Kemudahan Di Dalam Bertransaksi Dan Konsumen Online Yang Akan Diproyeksikan Meningkat Sekitar 25% Tiap Tahun Dan Akan Mencapai 65 Juta Orang Pada Tahun 2022 Sekiranya Gitu Pak Tadi Nah Ini Juga Beberapa Wilayah Rata-rata Di Pulau Jawa Ini Konsumen Bisa Berhemat 4 Sampai 14 Persen Dibandingkan Belanja Secara Offline Baik Terima kasih Pak Ini memang Kaitannya sangat Derat Ini menjadi Sebuah Pemicu Tersendiri Terhadap Apa yang harus dilakukan E-commerce Kedepan Ini Bagaimana Tanggapan Profusi Kaitannya Dengan Inovasi Dan Tantangan Diantara Pesaing E-commerce Indonesia Tentunya Untuk Masing-masing Segmen Dan Masing-masing Industri Yang ada Ini Kaitannya Dengan Misi Besar Bagaimana Indonesia Bisa Jadi Indonesia Digital Karena Semuanya Sudah Merangka Naik Sampai Memegang Peran Penting Di Level-level Tertinggi Baik Di Media Sosial Transaksi Pembayaran Termasuk Industri Kebutuhan Masyarakat Dan Seterusnya Ini Seperti Apa Inovasi Kedepan Kedepan Harus Dilakukan Oke Baik Nah Ini Pak Yun Ini Posisi Masih Belum Kita Bisa Hubungi Nah Ini Paling Tidak Ada Katakanlah Diversifikasi Produk Pak Yunante Ini Penting Ini Kaitannya Dengan Tadi Pak Yunante Menyampaikan Ada Peningkatan Gitu Ya Ada Peningkatan Jumlah Konsumen Gitu Ya Ada Peningkatan Transaksi Gitu Ya Dan Juga Mungkin Seperti Apa Ya Katakanlah Program Inovasi Digital Lain Yang Berhubungan Dengan Dengan Kedepannya Seperti Apa Oh Ya Demikian Pak Tadi Kalau Kita Lihat Bahwa Pasar Di Indonesia Itu Juga Luas Sehingga Berkembangnya E-commerce Dapat Memungkinkan Konsumen Di Daerah Rural Atau Terpencil Untuk Bisa Menikmati Produk Yang Sebelumnya Sulit Diakses Nah Sementara Itu Konsumen Online Yang Di Luar Jawa Sana Terutama Di Daerah Terpencil Ya Tentunya Diarapan Dapat Berhemat 11 Sampai 25% Dalam Satu Kasus Belanja Online Yang Jauh Lebih Murah Karena Biaya Inventaris Distributor Barang Offline Yang Cukup Tinggi Tadi Nah Namun Ongkos Pengiriman Masih Berdampak Tinggi Ke Harga Barang Online Di Jumlah Kota Di Luar Jawa Seperti Palembang Dan Timika Ongkos Pengiriman Bisa Mencap 40-50% Dari Total Biaya Pembelian Satu Produk Yang Kiranya Ini Akan Menjadi Upaya Dan Satu Langkah Mengantisipasi Apa Namanya Beban Biaya Yang Kiranya Konsumen Dapat Menikmatinya Sebagaimana Belanja Online Dari Konsumen Yang Ada Di Pulau Jawa Yang Di Luar Pulau Jawa Yang Tadi Saya Sebutkan Karena Faktor Rural Atau Keterpencilan Satu Wilayah Indonesia Baik Kalau Kita Melihat Dari Data Salah Satu Inovasi Ini Kan Memang Sangat Dinanti Ini Kaitannya Seperti Diversifikasi Produk Ini Cukup Dominan Kalau Kita Lihat Katakanlah Sisi Pakaian Pasti Masyarakat Pasti Melihat Model Trend Trend Pakaian Termasuk Sepatu Aksesoris Ini Saya Melihat Tidak Hanya E-Market Place Seperti Yang Terkenal Katakan Ada Bukalapa Sofi Segala Masih Ini Ada Yang Memang Tadi Profusi Menyinggung Di Awal Yang Lewat Search Message Yang Pesan-pesan Singkat Di Media Sosial Atau Lewat Katakanlah Media Sosial Yang Ada Itu Tinggi Sekali Termasuk Ini Memang Sesuai Dengan Data Yang Dinanti Tentang Diversifikasi Produk Termasuk Kosmetik Buat Kesehatan Apalagi Di masa Pandemi Ini Perlu Sekali Semacam Katakanlah Apa Pengayaan Pengayaan Dari Inovasi Inovasi Baik Masker Termasuk Kebutuhan Kebutuhan Lain Yang Ada Hubungannya Dengan Kesehatan Termasuk Elektronik Karena Di Platform Digital Kita Banyak Sekali Berinteraksi Dengan Dengan Digital Ini Penting Sekali Nah Ini Kita Coba Melihat Tanggapan Prof. Susi Ini Kaitannya Sedikit Tadi Membahas Tentang Diversifikasi Produk Prof. Dan Inovasi Lain Yang Mungkin Mendorong Indonesia Digital Kedepan Ini Seperti Apa Prof. Susi Ya Terima Kasih Jadi Kalau Kita Lihat Memang Kedepannya Memang Kita Kondisi Digital Ini Memang Perlu Dibantu Oleh Berbagai Macam Pengembangan Yang Memang Bisa Bisa Meningkatkan Peluang Dari Berbagai Macam Yang Bentuk Dari Peningkatan Dari E-commerce Sendiri Yang Pertama Adalah Ya Diversifikasi Produk Yang Pasti Bahwa Projeksi Kedepan Itu Tentu OJK Juga Punya Kebijakan Jadi Ada Enam Kebijakan Yang OJK Rumuskan Di Tahun 2021 Jadi Memang Antara Lain Bagaimana Kita Mempercepat Suatu Digitalisasi Dan Optimalisasi Dan Yang Pertama Apa yang Bisa dilakukan Oleh Para Seller Jadi Penjualnya Itu Memang Kita Harus Melakukan Diversifikasi Produk Yang Memang Betul Mempunyai Suatu Nilai Tambah Bagi Konsumennya Jadi Kalau Kita Perhatikan Di Sini Memang Berbagai Macam Produk Memang Perjual Atau Dijual Dalam Bentuk Perdagangan Online Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Perhatikan Adalah Di Situ Kita Membuat Suatu Peningkatan Dari Digitalisasi Peningkatan Dari Digitalisasi Tadi Sudah Diungkapkan Juga Pada Pembentukan Dari QRIS Yang Dimana Tentunya Akan Meningkatkan Dari Kegunaan Atau Peningkatan Kecepatan Dari Transaksi Online Jadi Itu Ada Sedikit Ilustrasi Bahwa Kita Bisa Membuat Itu Menjadi Lebih Simple Dalam Transaksi Online Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Kita Bahwa Kita Harus Membuat Small Medium Enterprise Kita Ini Membuat Boosting Terhadap Ekonomi Kita Jadi Memang Peningkatan Dari Digitalisasi Menjadi Penting Jadi Misalnya Kalau dulu Hanya Menerima Cash Saja Sekarang Sudah Lebih Meningkat Lagi Dengan Adanya Penerimaan Dari Bentuk Digital Kemudian Yang Berikutnya Selanjutnya Adalah Dari Innovation Strategi Jadi Kalau Innovation Strategi Yang Memang Dikembangkan Seperti Misalnya Kita Mengembangkan Teknologi Yang Sudah Ada Mengikuti Terus Teknologi Yang Berkembang Tentunya Sesuai Dengan Permasalahan Yang Dihadapi Kemudian Kita Melakukan Ekspansi Terhadap Bisnis Keluar Negeri Tentunya Tentunya Disini Kita Dengan Memperhatikan Regulasi Pasar Aspek Bisnis Lainnya Dan Juga Mungkin Kita Bisa Menggandeng Mitra Mitra Lokal Yang Ada Kemudian Berikutnya Adalah Kita Melakukan Strategi Collaboration Kerjasama Dengan Lembaga Lembaga Keuangan Ada Fintech Disini Kemudian Ada Perbankan Dan Yang Berikutnya Adalah Market Konsolidasi Jadi Kita Memperkuat Kualitas Kecukupan Modal Karena Memang Kita Berada Pada Pasar Persaingan Bebas Dimana Persaingannya Akan Sangat Sistem Yang Ada Itu Kira-kira Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Peningkatan Dari Tantangan Dan Sekaligus Peningkatan Dari E-commerce Yang Kita Harus Hadapi Kedepannya Begitu Pak Reddy Terima Kasih Ini Sejalan Juga Dengan Tadi Tema Besar Bagaimana Digital Indonesia Baik Sisi Pemanfaatan Internet Sisi Katakanlah Inovasi Dan Juga Nanti Terlihat Bagaimana Tumbuh Kembangnya Dan Siapa Saat Ini Katakanlah Platform Digital Bisnis Online Yang Memegang Peran Dengan Market Share Terbesar Katakanlah Dengan Katakanlah Transaksi Terbesar Bahkan Katakanlah Dengan Perluasan Sisi Konten Atau Pengayaan Dari Berbagai Tumbuh Kembangnya Produk-produk Yang Memang Trendnya Dinantikan Oleh Masyarakat Ini Pak Inanto Melihatnya Seperti apa Pak Dari Pembahasan Profesie Tadi Ya Baik Pak Teddy Kalau Saya ingin Mengungkapkan Secara singkat Saja Bahwa Kondisi Di dalam E-commerce Di Indonesia Ini Kalau kita Lihat Dari Beberapa Unsur Yang Yang pertama Yang pertama Pasar Pasar Sudah Mengarah Ke Digital Atau Mobile Pasar Kita Sudah Mengarah Ke Mobile Sekarang Kemudian Yang kedua Adalah Signifikan Kemudian Yang Keempat Adalah Tumbuhnya Investasi Ya Dengan Para pelaku Bisnis baik Itu Dari Luar Maksudnya Di sini Ada Investasi Asing Juga Pemerintah Sudah Memberikan Satu Apa Namanya Satu Ruang gerak Yang Lebih Longgar Sehingga Potensi Investasi Yang Mampu Diharapkan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demikian Kemudian Faktor Yang Kelima Adalah Dukungan Pemerintah Nah Pemerintah Indonesia Telah Meluncurkan Berbagai Program Untuk Menunjang Ekonomi Digital Seperti Pembangunan Jaringan Palaparing Sejumlah Faktor Pendukung Lainnya Meliputi Keterbukaan Secara Relatif Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Investasi Asing Yang Tadi Sudah Saya Peluncuran Juga Perpres Mengenai Roadmap Ecommerce Dari Tahun 2017 Sudah Diluncurkan Di Sana Serta Hadirnya Inkubator Buatan Untuk Instansi Negara Seperti IDX Inkubator Dari Bursa Efek Indonesia Pertumbuhan Ecosystem Pertumbuhan Ecosystem Yang Ecommerce Yang Melambangkan Peran Peran Industri Indonesia Ini akan Terus Meningkat Dalam Beberapa Tahun Kedepan Berbagai Aspek Ekonomi Di Indonesia Mulai Dari Lapangan Kerja Hingga Kebiasaan Berbelanja Konsumen Akan Semakin Terdampak Oleh Kontribusi Ecommerce Terima 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 Seperti Seperti Apa Pembahasannya Ya Terima kasih Pak Tadi Sejangan Dengan Pak Yunanto Menceritakan Mengenai OJK Sendiri Sudah Pemerintah Sendiri Sudah Membuat Suatu Suatu Boleh dikatakan Suatu Tahapan Tahapan Di mana Kita Juga Mengarahkan Kepada Pengembangan Dari Supervisi Dari Sektor Keuangan Pelayanan Keuangan Jadi Tentunya Ecommerce Ini Tidak Bisa Tidak Didukung Oleh Pelayanan Keuangan Sehingga Pemerintah Melalui OJK Juga Penting Untuk Menerapkan Berbagai Macam Strategi Kedepannya Jadi Seperti Teknologi Informasi Yang Terus Harus Ditajamkan Memang Kita Arahnya Memang Kearah Teknologi Informasi Kemudian Pengembangan Dari Supervisi Dari Lembaga Keuangan Dalam hal Ini adalah Sektor Pelayanan Keuangan Kemudian Percepatan Digitalisasi Dan Optimalisasi Ekosistem Digital Tadi Sudah Diungkapkan Oleh Pak Yunanto Kemudian Akses Akses Terhadap Sistem Keuangan Itu Juga Penting Yang Harus Diterus Disosialisasikan Kepada Para Para Owner Maupun Penggiat Dari Micro Small Medium Enterprise Kemudian Mempertahan Ketahanan Dan Daya Saing Karena Kita Memang Harus Bersaing Itu Yang Kita Perlukan Dan Arah Selanjutnya Adalah Kita Terus Melakukan Pengembangan Sektor Keuangan Secara Berkelanjutan Itu Kira-kira Target Kedepannya Yang Harus Kita Ikuti Supaya E-commerce Di Indonesia Terus Tumbuh Secara Signifikan Baik Prof. Terima kasih Banyak Atas Ulasan Dan juga Pemaparan Dan juga Bagaimana Penguatan-penguatan Terhadap Tumbuh Kembang E-commerce Indonesia Sampai dengan Saat ini Tentu Indonesia Punya Misi besar Karena ini Kita akan Kembali memulihkan Ekonomi Indonesia Sama-sama Kita mendukung Bagaimana Caranya Supaya Platform digital Indonesia Ini Benar-benar Bisa Dengan cepat Bergerak Bersama-sama Tentunya Dengan didorong Berbagai Pihak Kerjasama Supaya Bisa memulihkan Berbagai sektor Dan layanan-layanan Yang memang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sekali lagi Saya percaya terima kasih Kepada Darah sumber kita Ibu Prof. Dr. Insinyur Eposya Susi Suhaindra MS Terima kasih Prof. Susi Salam sehat selalu Dan juga Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Yunanto SMM Selalu Terima kasih banyak Sudah datang ke Studio UGTV Terima kasih Pak Baik Pemirsa UGTV Salamnya Baik Tiba kita pada Segmen yang terakhir ini Tadi Sudah Sangat lengkap Bagaimana Kita melihat Ya Besar sekali Peran E-commerce Indonesia Dalam Menyukseskan Ekonomi Indonesia Kedepan Dan sejalan juga Dengan program Pemerintah Yang tetap Memberikan akses Dan mendorong Bagaimana Usaha kecil menengah Termasuk juga Apalagi usaha besar Ini harus menggandeng Supaya Sampai ke Level-level Export Yang memang Menjadi sebuah Kebanggaan kita juga Karena sangat banyak sekali Produk-produk Unggul Indonesia Produk-produk Cilkas Indonesia Yang bisa Kita angkat Ketatanan global Saya Tadi Oswari Terima kasih Pada perjumpaan Di program YouTube ini Tentu program ini Juga bisa Anda Saksikan tayangan ulangnya Di YouTube UGTV Official Dan bisa juga Anda like Dan subscribe Terima kasih Sampai berjumpa Kembali Salam sehat Selalu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa